5 putri yayasan KDM, mereka live in di Panditura Netra Health Fund Mereka melakukan proyek yang sangat fantastik menurut saya Sampai jumpa lagi bersama saya, Ritson Majojo Sahabat disabilitas dimanapun anda berada yang menyaksikan tayangan ini Kita ada dalam keadaan yang baik dan doa kami Semua pendengar dan penonton channel ini Para subscriber, viewers Semuanya diberi keberuntungan dan kemakmuran Rukun dan harmoni Elzavan, apa kabarnya semua? Luar biasa Tepat tangan ya dong Wow Semua pendengar yang selalu berjalan sama dengan Miria Karena pada momen ini adalah momen spesial Dan saya saat ini sedang didepingi oleh 5 dari 7 putri-putri serikat di yayasan KDM Tepat tangan Baik, kita langsung berkenalan dengan anak-anak yang hebat dari yayasan KDM Di samping kanan saya, siapa namanya? Halo, nama saya Amel Umurnya berapa? Kelas berapa? Umur saya 7 tahun ini 17, kelas 2 SMA Oke, di sebelahnya? Halo, nama saya Gwen Umur saya 12 tahun Sekarang saya kelas 1 SMP Gwen, aslinya mana nih? Mama Ambon Belanda, Bapak Batak Wow, Ambon Belanda ya Beta Seng makan Seng gitu ya Seng boleh makan Seng Amel, orang tua asli mana? Mama Sri Sunda, Papa Lampung Wow, dari berbagai suku di Indonesia dan itulah Bindeka Tunggal Wow, keren Tepat tangan dulu dong Kita ke sebelah kiri saya sekarang Kita mau kenalan dulu Siapa namanya? Halo, nama saya Sarah Umur saya jalan 18 Saya kelas 3 SMA Kelas 3 SMA ya Bagaimana kabarnya Bapak Abraham? Asli mana Sarah? Halo, Mama asli Medan Mama asli Medan Marga apa sih? Marga Simbolon Simbolon Horas, Medan Horas Horas Baik, ke sebelahnya lagi Kenalkan nama aku Ambon Umur 13 Saya duduk di bangku 1 SMP Oh, sekarang duduk di sofa ya Kata-katanya selangit asli Bisa, Anggun? Oh, nggak bisa ya Ketuaan lagunya ya Baik, Anggun Orang tua dari mana sih aslinya? Kalau Mama dari Batak Kalau Papa dari Jawa Oh, Mama Batak Papa Jawa Mama Marganya apa? Sitanggang Sitanggang Horas Jodh Sitanggang kenal dong? Enggak Ketuaan lagi ya Baik, di samping kirinya lagi siapa? Hai, nama saya Laras Tahun ini mau jalan 17 Duduk di bangku kelas 2 SMA Laras, aslinya mana? Asli Jakarta Betawi? Iya Betawi punya gaye Yuk, kita nonton Ondal-ondal Iya, asik Bangkoyo ya Larasati Wah, itu lebih kenyataan tuh Baik, di sebelah kanan saya Di ujung sana ada Ada-ada L Savan Boleh kenalan juga dong Nama, kelas berapa Umur, dari mana asalnya? Hai, nama saya Melania Damani Kelas 2 SMA Saya usia 21 tahun Asalnya Asal saya dari Medan Horas, bang? Horas Horas Setelah lagi Halo Nama saya Esra Anggriani Mutabarat Umur 20 tahun Kelas 2 SMP Asal dari Medan Sumatera Waduh, Medan semua Horas Hai, gimana? Bukan, mbak ini Di orang Batak semua Ada di mana-mana ya Baik, kita ke Gwen 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 Ada di Panti L Savan Dari Kampan Sejak Kampan Dan Ada apa? Saya ke L Savan Bisa micnya lebih dekat Sedang melakukan kerja sosial Kerja sosial Kerja sosial Kerja sosial Maksudnya bagaimana itu? Kami di sini membantu Teman-teman Lebih dekat micnya Membantu teman-teman di Panti L Savan Oke Oke, ada lagi? Kami datang ke sini hari Senin Maret Dari tanggal 21 sampai 25 Maret ya Iya Bagaimana rasanya kamu berada di Panti Tuna Netra? Senang Terus saya di sini banyak dapat motivasi Banyak dapat? Motivasi Motivasi Salah satunya Motivasi apa sih Yang Gwen dapatkan? Kalau untuk saya itu Setiap keadaan itu Setiap keadaan yang kita lakukan Jadi kita harus tetap bersyukur Harus tetap bersyukur Gwen sudah kenalan Nama siapa aja nih Adanya Pantian Salah satunya Nama Pak Aldin Bang Aldin Bang Johan Bang Johan Dari dua kakak ini Bang Aldin, Bang Johan Apa yang Gwen lihat Wah dua orang ini Nah ini Apa? Mereka seperti apa? Bang Aldin baik Terus keren Musik Wih Bang Aldin Main dan keren Main musik Bisa main musik Apa sih Bang Aldin Yang Gwen Lihat selama Lima hari Di Panti Al-Saman? Piano Sama seksopon Piano Sama seksopon ya Wow Itu yang membuat Terpesona Asik Oke Amel Amel Ya Apa rasanya Tinggal di Panti Tuna Netra Apa bedanya Sama di Yayasan KDM? Kalau di Yayasan KDM Yayasan KDM Itu lebih Nyaman Dibandingkan Yayasan KDM Aduh 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 Pak Bedi Ini 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 saya Ini saya Tidak suruh Pak Bedi Pak Bedi Aduh Brother Terus Nyaman Apanya? Karena Di YSNL Sapan Saya mendapatkan Banyak Teman Mungkin Itu bisa Membangun Kegagalan Saya Wow Pernah gagal Apa Abel? Pernah gagal Dalam Suatu Cita-cita Yang mungkin Dulu saya Rai Cuman sekarang Bisa Dicerita Apa Sikap? Jadi Dulu saya Melihat Banyak Saya Jadi Sukses Kana Pemain Musik Oke Sekarang Sekarang Itu saya Pengen Belajar Dari Teman-teman YSNL Sapan Bahwa Mereka Berjuang Karena Mereka Bisa Bisa Di Musik Dan Kayak Aldin Bisa Menguasai 15 Musik Jadi Dalam Keterbatasan Kita Melihat Tetapi Potensi Tepangkat Mereka Di Pantil Sapan Ada Gitu Amel Kamu Pengen Belajar Gitu Amel Berapa Bayarannya Tinggal Buat janji Nah Ini Inklusivitas Itu Harus Terbangun Manakala Kita Sudah Hidup Bersama Dan Baru Salim Memahami Begitu Amel Ya Kalau Tidak Pernah Live In Selama 5 Hari Amel Tentu Tidak Punya Banyak Informasi Tuna Netra Itu Punya Potensi Begitu Amel Selama Ini Amel Melihat Tuna Netra Seperti Apa Sebelum Ketemu Teman Teman Di Air Savon Saya Lihat Itu Mereka Banyak Dimanfaatkan Orang lain Atau Dibohongi Banyak Dimanfaatkan Orang lain Dan dibohongi Seperti Apa Misalnya Misalnya Dimanfaatkan Mereka Jual Jualan Kerupuk Nomen Terus Nanti Duitnya Dikasih Ke Orang lain Padahal Dia Juga Membutuhkan Lihat Dalam Amel Berkaca Kaca Saya Bisa Melihat Matanya Itu Artinya Selama Lima Hari Benar Benar Pati Elzavan Dapat Memberi Inspirasi Dan Motivasi Kepada Amel Dan Elzavan Telah Berhasil Membangun Satu Paradigma Yang Baru Bahwa Tuna Netra Itu Bukan Hanya Peminta Minta Bukan Hanya Pengamin Jalanan Dan Harus Kuat Dan Tidak Boleh Dimanfaatkan Orang Lain Betul Elzavan Betul Baik Sekarang Kita Kesamping Saya Namanya Tadi Sara Sara 5 hari Di Elzavan Kelihatannya Cepat Atau Lama Bambut Cepat 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 Saya Dengan Di hari Ketua Pengen Pulang Kenapa Tidak Baga 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 Biasa Adaptasi Di tempat Baru Seina Indah Seina Tempat Baru Kalau bukan Tempat Kita Rasanya Kayak Gimana Begitu Seperti Apa Yang Membuat Sara Akhirnya Wah Saya Petah Lagi Di DL1 Seperti apa Hal Hal Baru Yang Sara Dapatkan Pelajarannya Diajarin Huruf Braille Sebelum Kepat Itu Tidak Tau Ada Huruf Braille Begitu Modelnya Setelah Lihat Huruf Braille Alat Tulisnya Apa Yang Ada Dalam Bayang Sara Sara Nulis Pake Pedal Pensil Pake Polpen Pake Buku Biasa Mereka Lihat Sara Lihat Disini Mereka Tulisnya Begitu Model Sara Pikirnya Apa Ternyata Anak Pekan Nidra Juga Bisa Nulis Dikirin Saya Kan Biasanya Kalau Saya Lihat Luar Anak Pekan Nidra Nggak Ada Yang Bisa Nulis Kalau Tidak Ada Komunikasi Keterbukaan Pemberian Informasi Begitu Banyak Masyarakat Di luar Di luar Sada Yang Mengira Bahwa Tuna Netra Itu Hidupnya Kasian Kemudian Sara Melihat Mereka Menggunakan Android Laptop Apakah Yang ada Dalam Bayangannya Sara Liat Liat Mereka Mereka Main Handphone Percaya Percaya Enggak Kok Orang Tuna Netra Bisa Pake Android Pertamanya Saya Gak Percaya Pertamanya Gak Percaya Siapa Yang pertama Kali Dilihat Main Handphone Android Kake 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 Terus Belajar Gak Saya Tanya Kake Kake Bisa Lebih Dekat Bikin Tanya Kake 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 Bisa Mengap Itu Karena Ada Suara Suara Aplikasi Ya Ya Dan itu Sara Baru Tahu Di Pantial Sempat Dan Itu Buat Sara Apa Kejutan Atau Kejutan Wow Bana Tepuk tangannya Ketika Bagi Ketika 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 Luar Biasa Ketika 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 Agun Agun Apa Sih Yang Agun Dapatkan Di Panti El Sepan Selama Lima Hari Berada Bersama Sama Dengan Mereka Tidur Makan Bersama Biduk Dan Bersama Terus Yang Saya Dapatkan Dikamu Banyak Bersyukur Karena Terima kasih Bersama Lihat Terus Ada Perusanaan Kampar Bersama Candra Candra Bersama Turan Candra Gimana Sih Mereka Lucu Lucu Atau Ibut Amit Amit Lucu Sih Karena Diajak Ngomong Kaya Diem Gitu Jadi Buat Kita Ketau Gitu ya Oke Selamat dipanti Dan Anggun dibagi dalam tim Begitu Setiap hari Apa saja yang Anggun kerjakan bersama tim Di hari pertama kerjain apa sih Kalau di hari pertama Kalau gak salah belum dibagi Masih perkenalan dulu ya Kemudian hari kedua Hari kedua Anggun Pernah cuci pakaian bersama Anak Pak Tia Sabet Pernah Pernah jetrika juga Lihat tunang letra bisa cuci baju juga Iya pernah Nah apa tanggapan ya Kalau Kalau saya ingin Saya kira Cucinya Kayak orang bersih itu Tapi kalau saya ngeliat Ternyata bersih cuci nya Mereka mandiri juga disini Iya Oke Selain cuci baju Setrika apa lagi Mendampingi Ini grace Menampingi grace Nah apa sih Kesan-kesannya Menampingi grace Si hobbing Salah satu Ada panti yang Saba Itu harus banyak sabar Oke Kenapa harus banyak sabar Kenapa harus banyak sabar Karena harus menungguin Bagi bajunya Senanggi Senanggi Aku mau nganterin ya Sampu kama Agun sadar gak Dengan cara begitu Agun telah menjadi bantang Bagi grace Di panti tunang letra Elsevah Saya sadar Sadar Bersepun Bersepun Wow Keren banget Tuhan biasa ya Tampak tangan dulu Lutuh Sekarang kita ke Laras Laras Iya kak Ya kak Gak apa-apa Maka Laras Laras Apa bedanya Para pendamping Kalau di yayasan KDM Namanya pengasuh Atau pendamping Staff Staff Apa bedanya Staff di KDM Dengan kakak-kakak Pendamping Di panti Elsevah Jauh beda kak Bedanya jauhnya apa Disini Kita bisa Tukar cerita Terus ramah Baik Oh Gue beda Beda ya Mbak Ben Binta maaf ya Ini Bukan rekayasa Loh Iya Tampak tangan dulu Untuk KDM Hati Selamat Mereka baik Baik ya Laras ya Baik banget kak Baik banget kak Pelajaran apa ya Laras sudah Bisa terima Selamat malam hari Limit di Panti Elsevah Banyak juga sih kak Apa itu Yang pertama Yang pertama Di sana kan kita Kalau sholat ada Apa sih Sholat sih sholat Cuma kan Nggak didampingin gitu Jadi Kalau disini ketat Jadi Saya semakin deket Karena Anak-anak ini Tarung menyeru saya untuk sholat Toleransi di Elsevah Laras melihatnya Seperti apa Kan disini campur nih Ada yang muslim Ada yang hiddu Ada yang katolik Ada yang kristian Laras melihat Seperti apa Saling Ini sih kak Mengingatkan Satu sama lain Saling menghargai Gitu ya Ya Dan Laras Juga Salam malam hari ini Bagaimana melihat Kebersihan Keamanan Kenyamanan Kedisiplinan Bagaimana Semuanya sudah oke kak Bagus Oke bagus ya Ya ini bagus oke Karena Di plototip atau Hahaha Tampak tangan dulu dong Oke ya Iya Saya dengar-dengar Laras Dan teman-teman Tidurnya pindah ke Ubin Ke lantai Ada apa Apakah di kasur-kasur Cukup aja paku bayu Hahaha Kenapa Enak-enakan Di latihan Enakan di latihan Agak gerak dikit ya Memang cuaca Agak-agak panas gitu ya Hahaha Baik Kita kembali ke Amel ya Amel ya Amel Makanan di pantai L-Sofen Gimana sih Amel Menurut saya itu Bervariasi Dan berbeda-beda Setiap hari Menunya beda-beda ya Makanan yang paling disukai Selama lima hari Apa Amel Ada gak? Semua disukai ya? Iya Oh disukai Gitu ya Oke Kemudian Amel Mau bilang apa Sama teman-teman Di El-Sofen Karena Hari ini Tanggal 25 Maret 2022 Hari terakhir Projek kalian Projek kalian di Pantai El-Sofen Dan saya dengar Nanti akan pergi ke Mana Amel? Pondok Kalimun Di Sukabumi ya Jawa Barat ya Amel mau bilang apa Sama teman-teman Warga Bilaan Sosial Pantai El-Sofen Untuk teman-teman Yang di El-Sofen Tetap semangat Selalu bersyukur Dan jangan Pantai-pantai menyerah Hajarlah cita-cita Atau impian Yang ingin kalian capai Untuk kakak penampingnya Terima kasih Sudah menjaga Kami yang dari KDM Dan menjaga Teman-teman yang Tuna Netra Semoga Semoga kakak penamping Selalu diberkati Tuhan Selalu sehat Pancang umur lah ya Iya Amel bilang Jangan lupa bahagia kakak Gara-gara mereka Lupa bahagia Bel Gitu Bel ya Bel Udah ada belum yang Putra-putra MBSK Sosial Yang sudah Coba-coba main mata Atau titik pesan Atau apa begitu Adakah Wih Gwen, mau bilang apa sama teman-teman di Al-Sofar? Senjaya itu selalu semangat, selalu bersyukur. Terus, jangan lupa bahagia. Asyik, kenal di dokterinnya Pak Ritsomi. Sama kakak-kakaknya? Selama 5 hari di sini, mereka galak-galak, kejam, atau tidak dikasih makan, disuruh kerja peluru, atau bagaimana, Gwen? Baik banget. Baik banget ya? Jangan dibedain-bedain, ya. Nanti saya dimarikin Om B ini lagi. Intinya baik banget ya? Wow, tepuk tangan dulu, nama-nama. Ya, kita ke Sarah. Sarah. Mau bilang apa, Sarah? Selama di Al-Sofar, dan kemudian kaket ga nanti mau bayi di sini lagi? Atau ada ga ajakan males dong ke Yayasan KDM juga dong, karena Al-Sofar? Sarah, mau bilang apa? Kalau saya buat anak-anak males aman, tetap semangat, walaupun keadaannya masing-masing kita, terus jangan pantau menyerah. Bajarlah tidak jika, yang harus tidak berbeda dengan semua. Wuih, tepuk tangan dulu dong. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Dan kemudian kepada Agun. Agun mau bilang apa, Agun? Bilang apa, Agun? Pesat-pesatnya, kesat-kesatnya, iya kak, iya. Kalau untuk teman-teman di Al-Sofar itu, semua bilang, tetap semangat untuk menjalankan hidup sehari-hari. Amin. Terus, jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia juga, asik. Kayaknya ini akan menjadi sesuatu di Yayasan KDM, ya. Teman-teman untuk Agun. Kemudian, kita ke Laras. Laras, apakah ada yang disip-disip tetangga? Laras, engkau sudah mau pergi. Aku bagaimana? Adakah, Laras? Gak ada, kak. Gak ada? Baik, Laras mau bilang apa sama teman-teman di Al-Sofar? Kalau ada di saya. Baik WBS-nya kepada kakak-kakaknya juga. Dan saya tetap semangat. Tetaplah jadi orang yang baik. Dan... Percaya diri. Tampak tangan dan Jokowi. Sahabat kesambilitas, lima putri Yayasan KDM, mereka live in di Panti Tuna Diatra Health Fund. Mereka melakukan projek yang sangat fantastik menurut saya. Mereka ingin inklusif, melihat lebih dekat, merasakan, menyaksikan, bagaimana kehidupan Tuna Diatra sesungguhnya. Dan mereka telah bercerita, dengan apa yang telah mereka alami. Setelah segmen ini, kita akan ada, satu seremoni lagi, bagaimana apresiasi daripada, Panti Tuna Diatra Health Fund, untuk anak-anak kami dari Yayasan KDM. Kiranya, pertemuan, pertemanan, persahabatan ini akan berkelanjutan. Begitu ya, Amel ya? Ya, harus berkelanjutan, dan kalian harus bersahabat. Dan, kalau Tuhan berkenan ke depan, dalam perbincangan, pertemanan, persahabatan, kalau ada yang jodoh, Amel? Amel! Tapi kalau sudah waktunya ya, Laras Amin lho. Hahaha! Tapi kalau ada yang mau bisnis, mau kerja, mau usaha bersama, kita bisa membangunnya dari sekarang. Amin ya? Amin! Sebelum kita pindah ke segmen berikutnya, kita ingin mendengarkan juga, isi hati dari, teman-teman Patial Saman. Boleh ya? Sarah ya? Baik, kita ke, Melan. Wah, ini Melan. Ini sudah pokok-kokok dari tadi. Melan? Iya, Pak. Mendapatkan teman baru, lima hari, ada tujuh orang, yang tua sudah duluan, karena ada keperluan. Dan sekarang ada lima kawan kamu, kamu, apa tanggapanmu? Tanggapan saya, mereka itu baik, dan juga, mereka aktif mau berkualitas sama kita, dan tidak ada perbedaan antara mereka dan kita. Oke, Melan melihat, melihat lagi, oke, gak apa-apa. Melan melihat mereka, ke depan, dengan selamat di sini, doanya Melan, harapan Melan apa? Harapan saya, teman-teman dari KDM, sehat selalu, dan juga, tetap, menjalin pertemuanan dengan kami, di Asafan. Melan, pengen gak juga satu saat, Melan, live in di Yayasan KDM? Kalau terangkis, kelihatannya agak sedikit. Baik, teman-teman untuk Melan. Sekarang dipakai, Esra, apa rasanya, bersahapan dengan teman-teman yang, tidak tunan letra dari Asafan? Senang sekali, karena mereka mau menjadi mata, bahan tunan letra dari Asafan, dan terkhusus buat, teman-teman, yang mencari tunan letra dari Asafan. Esra punya pengelaman pribadi apa dengan siapa? Bagaimana dia, apa, pada PG Esra? Jadi, waktu hari Rabu, saya OM sama, hari ketiga ya? Yang hari ketiga, saya OM sama, siapa? Tempat tangan dulu, tempat tangan dulu ya? OM ini, belajar jalan pakai tokat ya, latihan ya? Ya, berarti kegiatan outdoor gitu ya? Iya, kegiatan keluar lingkungan, siap mereka, antusias untuk mendampingi, teman letra dari Asafan. Wah, itu pengelaman yang sangat berkesan ya? Apalagi kalau misalkan, mau kayak menambah ke mobil, awas Kak, awas, gak apa-apa. Wah, itu tandanya mereka sudah, menjadi mata untuk Esra dan teman-teman gitu ya? mereka mau belajar Pak, gitu, mereka mau belajar bagaimana sih, cara menuntun menan letra yang sesungguhnya, dan jujur waktu pertama kali saya presentasi tentang Braille, waktu hari pertama mereka ke El Safan, mereka sangat antusias untuk mempelajari Braille, padahal kalau menurut orang normal pada umumnya, Braille itu susah loh, harus menghapal huruf-hurufnya, tapi mereka antusias untuk menghapalkan. Wah, takut Allah dulu dong, luar biasa. Nah, Esra, apa yang disampaikan kepada mereka, ketika mereka akan kembali, dan beraktivitas di tempatnya, harapan dia apa? Harapan saya, setelah dari sini, teman-teman bisa mengambil pelajaran baiknya, dan, semoga nantinya teman-teman juga, bisa, lebih, lebih sukses, dari, anak-anak El Safan, dan, semoga pertemanan ini, gak akan terputus sampai di sini, nanti buat teman-teman, mungkin yang punya nomor handphone, kita masih bisa kontekkan, dan, tetap semangat untuk meraih cita-cita. Terima kasih. Terima kasih, teman-teman, untuk kita semua, sahabat disabilitas, teman-teman kita dari Yayasan KDM, mereka akan, menyanyikan, dem som, daripada Yayasan KDM, dan kita akan menikmati suara indah mereka, wow, bisa, miknya dikasihkan kepada siapa, ini mik saya juga boleh di pinjam, dan mereka akan bernyanyi, judulnya apa ini, Amel? Homo Ibagodei, Homo Ibagodei, oke, kita nikmati, tujuh, lima dari tujuh putri, Yayasan KDM, Homo Ibagodei, satu, 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 dua, tiga, Kami berjanji, kami bersaksi bagi kehidupan Kami mempanggil untuk menampil demi masa depan 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 Kami mempanggil 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 demi masa depan